Pemirsa 17 anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang ibu rumah tangga di Jambi kini mendapatkan atensi dari Kapolda Jambi. Demi pemulihan psikis anak-anak tersebut, Kapolda Jambi bentuk tim kesehatan dan tim pengawas psikologi bagi anak-anak tersebut. 17 anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual seorang ibu rumah tangga di Jambi kini mendapatkan atensi dari Kapolda Jambi. Ada pun korban terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari umur 8 sampai 15 tahun. Dalam keterangan yang diberikan oleh di Reskrimung Polda Jambi, Kombes Andri Anantayudistira, ia mengatakan bersama dengan UPT DPPA, Polda Jambi bentuk tim kesehatan dan tim pengawas psikologi bagi anak korban pelecehan seksual tersebut. Andri juga menyampaikan selain pendampingan, bentukan tim tersebut juga akan memantau kesehatan serta psikis para korban. Andri juga berharap dengan adanya pendampingan oleh tim UPT DPPA dan tim pentukan dari Polda Jambi serta lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak, agar bisa mengembalikan kepercayaan anak dan menghilangkan trauma mereka yang sempat tidak mau masuk sekolah dan bersosialisasi. Kebetulan arahan Bapak Kapolda, karena beliau sangat atensi perkara ini, beliau membuat tim, membentuk tim kesehatan dan juga psikologi untuk pendampingan terhadap para korban. Untuk depannya, para korbannya pendampingan si seperti apa? Ya, selain pendampingan, jelas kita akan melihat kesehatan dari si anak-anak ini, si korban ini dan juga psikisnya. Mudah-mudahan dengan asistensi yang diberikan, baik dari tim Polda maupun tim UPT DPPA, serta juga lembaga-lembaga yang peduli dengan anak, mudah-mudahan kita bisa segera memberikan kembali kepercayaan diri, kemudian tidak ada trauma terhadap si anak-anak ini. Terima kasih telah menonton!